Sebagai sosok pemangsa berbahaya, harimau ditakuti oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Harimau dianggap sebagai ancaman dan hampir semua hewan merasa terancam ketika kedatangan harimau. Sebenarnya tidak salah juga, pasalnya dari beberapa bukti yang ada telah menunjukkan betapa mereka memang pantas, dikatakan sebagai raja hutan. Harimau bisa memburu berbagai mangsa, entah yang kecil, yang besar, yang sendirian, atau yang bersama pasukannya. Harimau juga mampu mengalahkan berbagai pesaingnya, dan bahkan menurunkan level mereka. Dengan rekam jejaknya yang memang mengerikan, pantaslah jika harimau dihindari dan dijauhi oleh hewan-hewan di sekitarnya. Tapi tahukah kamu, jika ada beberapa hewan yang malah menjadi sahabat harimau, mereka adalah pengejualian, sosok yang tidak terduga dan sukar dipercaya. Tanpa rasa takut, mereka bisa hidup berdampingan dengan harimau. Siapa saja mereka dan alasan apa yang menyebabkannya bisa bersahabat dengan sang raja. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar. Beberapa tahun silam, petugas taman safari di Rusia memasukkan seekor kambing sebagai makanan hidup untuk harimau Siberia yang mereka pelihara. Besokan harinya, mereka terkejut, harimau tidak memakan kambing yang diberikan oleh petugas. Harimau itu malah terlihat sedang berjalan bersama, dan bahkan bermain bersama kambing yang disediakan sebagai makanan untuknya. Suatu pemandangan yang tidak terduga dan sukar dipercaya. Harimau itu bernama Amur, dan kambing yang jadi sahabat harimau diberi nama Timur, yang dalam bahasa Mongol berarti besi. Ada banyak dugaan yang menyebabkan terjadinya hubungan tidak biasa antara pemangsa dan mangsanya. Ada yang mengatakan bahwa harimau itu kesepian dan mengangkat kambing yang seharusnya jadi mangsanya sebagai temannya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kambing itu bertingkah percaya diri. Ia tidak merasa takut dengan harimau, kambing itu malah mengajaknya bermain. Akhirnya harimau menerimanya karena perilaku kambing yang menghibur. Petugas taman safari masih penasaran dengan persahabatan mereka. Petugas kemudian memasukkan kelinci sebagai pengganti kambing. Ternyata harimau memburu dan lalu memakannya. Jadi bisa dibilang jika kambing itu memang beruntung karena tidak dimangsa dan malah dijadikan sahabat oleh harimau. Persahabatan mereka tidak bertahan lama. Permainan adu kepala, tendangan, dan serangan yang terjadi yang awalnya hanya permainan kecil, kemudian berubah jadi serangan yang membahayakan. Petugas kemudian memisahkan keduanya. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa kambing itu terluka karena serangan sahabatnya, sehingga harus diselamatkan oleh petugas. Timur adalah sosok kambing yang sangat beruntung. Sebagai mangsa, ia bisa mengambil hati pemangsanya, menyebabkannya malah diangkat sebagai sahabat oleh pemangsanya. Ada bersahabatan lantar singa putih bernama Pamuk dan harimau penggala bernama Topi. Keduanya adalah penghuni kebun binatang di Turki. Diberitakan bahwa keduanya tumbuh bersama sejak kecil, sehingga mereka bisa menjalin hubungan yang baik. Sebenarnya, ada beberapa persahabatan lantar harimau dan singa. Alasannya sama, karena mereka biasanya hidup bersama sejak kecil, sehingga saling mengenal dan bisa menerima meski jenisnya berbeda. Singa dan harimau adalah dua kucing besar yang selalu dibandingkan dan bahkan ditarungkan oleh manusia. Perdepatan mengenai siapa yang lebih kuat selalu jadi perbincangan yang menarik. Dan ketika manusia sibuk berdepat, keduanya malah bisa hidup bersama dan menjadi sahabat. Ada banyak kasus di mana anjing bersahabat dengan harimau biasanya di penangkaran. Alasannya karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil, dan para petugas juga ikut andil dalam mendamaikan dua spesies yang dikenal sebagai musuh pepuyutan. Persahabatan lantar anjing dan harimau mungkin sulit terjadi di alam liar tanpa campur tangan manusia, pasalnya harimau akan menyerang anjing yang mereka temui. Harimau sendiri menganggap anjing sebagai pesaing atau bahkan mangsanya. Anjing dikenal sebagai sahabat manusia, dan ternyata mereka juga bisa bersahabat dengan hewan lain. Bukan hanya harimau, tapi jenis hewan lain yang sebenarnya lumayan berbahaya bagi para anjing. Selanjutnya ada sosok beruang yang jadi sahabat harimau. Persahabatan antara harimau, beruang, dan singa merupakan kisah yang luar biasa. Ketiganya mengalami masa kecil yang buruk, untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh orang baik. Ketiganya hidup bersama dan menjalin hubungan yang erat. Mereka bersahabat hingga dewasa. Meski mereka adalah pemangsa yang normalnya akan bertarung ketika bertemu di dalam liar, toh nyatanya mereka masih bisa hidup bersama dan malah bersahabat. Di India, seekor monyet hanya bisa terdiam ketika harimau mendatanginya. Sepertinya monyet itu begitu ketakutan, tapi ternyata harimau tidak menyerang atau memangsanya. Harimau hanya menggoda dan membiarkannya. Meski bukan kisah persahabatan, tapi harimau tidak selalu menyerang monyet. Meski monyet memang jadi salah satu mangsa harimau. Persahabatan monyet dan harimau terjadi di kebun binatang di wilayah Cina. Bayi monyet bersahabat dengan bayi harimau. Keduanya bermain bersama dan saling menyayangi. Entah jika mereka tumbuh dewasa, apakah si beleng akan tetap menganggapnya sebagai sahabat atau sifat puasnya muncul dan membahayakan monyet itu? Sekor kelinci dimasukkan ke dalam kandang harimau. Tujuannya sebagai mangsa bagi harimau kecil yang ada di dalam kandang itu. Alih-alih belajar memangsa kelinci yang diberikan petugas penbinatang, harimau kecil itu malah bermain dengan mangsanya dan membiarkannya tetap hidup. Beberapa kelinci terbilang sangat beruntung, pasalnya mereka yang dijadikan mangsa malah diajak bermain oleh harimau. Entah sampai kapan harimau menjadikan kelinci itu sebagai sahabatnya, tapi sepertinya persahabatan mereka tidak berlangsung lama. Seperti hewan lain yang sebenarnya adalah mangsa, harimau juga bersahabat dengan babi, salah satu mangsa utama harimau. Dan seperti yang bisa kita tebak, persahabatan mereka terjadi di kebun binatang dengan sampur tangan dari manusia. Ketika harimau mendapat asupan daging yang cukup dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan babi, maka harimau tidak menganggap babi sebagai mangsanya. Tapi kembali lagi pada poin pertama, yang penting asupan makanan bagi harimau tetap tercukupi. Ada beberapa kucing yang didekatkan dengan harimau, reaksinya beragam. Ada yang ketakutan, ada yang be aja, ada juga yang sok jagoan. Kucing ada lewan yang percaya diri, dan ketika bertemu harimau, kucing bisa saja bersahabat dengannya, asalkan tidak diserang saja. Soalnya ukuran keduanya sangat timpang. Ada kucing yang bersahabat dengan harimau kecil, bahkan kucing tetap saja galak ketika diganggu harimau. Emang beneran, kalau kucing sok jagoan bangedah, nggak peduli siapa yang dihadapi, tetap aja digalakin. Untung harimau kecil itu tidak menggubris kegalakan kucing, dan tetap mengajaknya bermain. Sebagai sosok reja hutan yang ditakuti banyak hewan, harimau nyatanya bisa berubah jadi sosok lembut yang bersahabat dengan hewan lain, yang bahkan adalah mangsanya sendiri. Tapi jika kita perhatikan, hampir semua bersahabatan harimau karena ada campur tangan manusia. Sementara di alam liar, jarang sekali ada hewan yang beruntung bisa bersahabat dengan harimau. Pasalnya harimau adalah sosok penyendiri dan enggan menjalin hubungan jangka panjang, bahkan dengan jenisnya sendiri sekalipun. Siapa lagi hewan yang bersahabat dengan harimau? Jika ada tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton.